Oke bu, bisa perkenalkan diri dulu bu Nama saya Rini Murwati Pekerjaan Pendidikan bu Pendidikannya dari S1 Jurusan Bahasa Jawa Waktu itu masih ikip S2 nya juga UNESA Juga jurusan Bahasa Jawa Wah alumni ikip ini Masih ikip gitu ya Oke Bu ini kan kaitannya dengan Cerita Ada Voxlor Kalilanang Yang ada di timur Situs pataan Apa yang ibu ketahui ibu? Karena ibu pernah menulis tentang itu kan ya? Insya Allah seperti itu Ketika itu saya memulai kuliah S2 Tahun 2011 Karena harus Ada tugas untuk Folklor lisan Dan saya mendatangi Sambeng Dan saya mendatangi Sambeng Beranggapan bahwa Sambeng Memang waktu itu Sudah apa ya Sudah Sudah dikenal di masyarakat Sekitar saya Rumah saya Bahwa Disitu banyak Cerita-cerita Folklor yang mistis Akhirnya saya datang ke Sambeng Menemui teman saya Yang kebetulan juga seorang guru Bu Sri Utami itu Terus kebetulan juga Mertua Bu Sri Utami Jadi ibu dari Mas Bambang Yang bertugas di Folklor Sambeng itu Saya mohon Bantuan beliau Untuk menceritakan sesuatu Yang mungkin bisa saya tulis Tentang Desa Montor Desa Pataan Terus Ternyata Yuk ada mbak Ada nih Onok nih Itu loh Tapi sampai Norau Sahrono Waktu itu bilangnya Gitu Kenapa? Kenapa mbak? Belai Belai itu apes Belai itu apes Kalau orang Lamongan Belai Terus Terus pun di lomba cerita Saya bilang gitu Terus mbak Mbak Putri bercerita Bahwa Disitu itu Ada sebuah gua Dan sebuah kali kecil Tapi masih berupa Gerumbul waktu itu Karena Gundukan tanah Masih lebat Terus Dikatakan bahwa Disitu itu Ada sebuah kali Yang dimana Setiap aparat pemerintah Yang datang kesitu Pasti belai Pasti apes Mungkin karena Jabatannya Mungkin juga karena Apa ya Seperti kecelakaan Dia turun jabatan Begitu Terus kemudian Bahkan sampai mati Bisa dipecat Mungkin juga Atau mungkin Mengalami Kecelakaan di jalan Atau Sakit Terus pokoknya Sial lah Seperti itu Akhirnya Saya tidak boleh ke situ Kok seperti itu Tambah Di situ itu tempat Para pejuang Kalau Buyutmu bilang Para pejuang Itu siapapun Yang masuk ke situ Karena dulu kan Sambeng itu Terkenal Produksi Tepung Luar biasa dulu Juga minyak juga Ketika tahun dulu Sehingga ketika Para penjajah Itu Berbentrok Dengan para Pejuang Itu pejuangnya Mesti lari ke sini Karena Tidak Terdeteksi Kalau sudah ke sini Menghilang Begitu aja Katanya Tidak terdeteksi Dan mereka Tidak berani ke sini Mereka itu Polisi Ya para penjajah Waktu itu Pokoknya aparat pemerintah Pemerintah Meskipun itu Karena mereka percaya Bahwa Kalau ke sini Mereka akan mati Saya pikir Belainya itu Pasti toh mas Kalau misalkan Ke sini Mesti dipatahin Hidik ini Mesti Gitu ya Karena disini Ada pemberontak Oh iya Tapi kalau misalnya Ini diserbu Begitu kan Harusnya bisa Begitu ya Diserbu Tapi untuk Menyerbu ke sini Mereka sudah mati Duluan disana Oke Di Kali Lanang Itu sudah Jelas Jadi itu Jaman kemerdekaan Sudah Masa Pejuang-pejuang Begitu Terus kemudian Masa PKI Iya Ketika masa PKI pun Ketika terjadi Pemburuan Itu para Mereka-mereka juga Datang ke sini Dan ke sini Mereka akan aman Aman Karena Begitu Karena tidak akan dikejar Oleh aparat pemerintahan Begitu Itu berarti Masa kemerdekaan 40 40 ya Tahun 1940 Begitu ya Atau bahkan Lebih Lebih tua lagi Begitu Terus masa PKI Ini 65 Begitu ya Sama juga Kejadiannya gitu Kalau yang masa Yang lebih muda Mungkin dulu Pencuri Belandung ya Belandung ya Pencuri kayu Ini menjadi tempat Persembunyian Para Pencuri kayu Hasilnya Ditaruh di sini Dan Aparat pemerintah Dalam hal ini Perhutani Polhut Itu tidak berani Kesini Sampai sekarang Bahkan ketika Kita undang Untuk selamatan pun Pembukaan Tumpungan Mereka Oh iya iya Lanjut Lanjut Begitu Tidak berani Cerita ini Dari mertua saya Yang kebetulan Waktu itu juga Polisi Apakah juga Itu juga Bercerita gitu Kok neng sambeng Mantup sambeng Sama Itu nggone Sarangnya PKI Bapak Waktu itu Sarang PKI Terus Tempunti Loh pak Boleh Gerumbel Gerumbel Berarti Pejuang Kemudian Pemperontak Dalam tanda kutip Terus Kemudian Masa Masyarakat Atau dalam Masyarakat sekitar Yang ingin berlindung Tinggal lari ke Gua Atau situ Sepataan Dan Dia akan menghilang Atau tidak ditemukan Oleh aparat pemerintah Begitu Begitu ya Bu ya Ceritanya Caris besarnya Seperti itu Sehingga Yang ingin saya Ambil dari Foxlor ini adalah Bagaimana ini Menghubungkan Dengan Prasasti Terep Yang menyebutkan Air Langga Melarikan diri Ke Pataan Dan Desa Pataan Itu begitu luas Pataan sebelah mana Yang dia sembunyi Kalau kita melihat dari Foxlor Tempat ini Yang menjadi tempat Persembunyian Dan apakah kemudian Air Langga Bersembunyi di tempat ini Ya sangat memungkinkan Kalau bisa disambungkan Dengan Foxlor Walaupun Walaupun masih perlu Kajian Lebih lanjut Lebih lanjut Tapi Setidak-tidaknya Kita bisa mendekati Dari cerita Sejarah Air Langga Yang kemudian Kita Apa namanya Dekati dengan Cerita Foxlor Kok kayaknya Nyambung Begitu ya Bu ya Bu ini ya Kalau misalnya Air Langga Bersembunyi Di situs Pataan Ya sangat memungkinkan Ya mungkin Karena mungkin Ya kondisi Pak Geografisnya itu kan Memang Di sebelah utara Itu juga gunung Di sebelah Selatan juga tinggi Dan ini ada di lembah Dan ketika Masa itu Kita bisa bayangkan Mungkin alasnya Alas gongliwangliwong Tidak pernah di jamah Iya Gongliwangliwong Masih alami Nah Kemungkinan Besar Ya mungkin Memang Didesain untuk itu Iya Jadi mungkin ini Pada masa Abad ke-11 Di desain Untuk Sebagai tempat Persembunyian Pada masa Ilangga Dan ternyata Ini masih terus Berlangsung pada Masa Pergerakan Kemerdekaan Ya Sampai PKI Sampai digunakan Oleh para penjuri Kayu Era reformasi Masih dimanfaatkan Justru era reformasi Itu yang Parah luar biasa Kan Luar biasa Karena Kata ketika itu Kan gak Nggak istilah apa Iku loh Iku kan Alasnya negara Ya Semacam-semacam Istilah seperti itu Negara Oke Ini menarik Mungkin Agak sedikit Mendekati Logika Kalau misalnya Situs patahan Ini yang Menjadi tempat Pelariannya Atau Persembunyian Air Langga Sesuai dengan Pasaliter Yang terjadi Pada tahun 1032 Masehi Oke Terima kasih Ibu Rini Terima kasih Mas Wisnu Semoga Ini bisa Menjadi Wacana Bagi Kita semua Dan silahkan Yang mau Mengkaji Ini lebih jauh Datang ke Situs patahan Nanti ada Ketemu Burini Sama Mas Wisnu Dan silahkan Berkunjung Ke situs patahan Terima kasih